Kita kali ini akan mereview 2 power supply Dimana 2 power supply ini sudah kita gunakan selama 1 tahun lebih Nah selama 1 tahun lebih ini 2 power supply sangat membantu kita dalam perbaikan laptop Maka kita akan menyalakan kedua power supply ini Dan mereviewnya Kita nyalakan dari mulai Sugon 305PM dan Sugon 305D Sudah kita nyalakan ya kan Terus disini ada namanya voltase Dan disini juga voltase Terus di bawahnya itu ada petunjuk angka yaitu ampere Disini ada tulisannya ampere Dan di Sugon yang ini juga sama ampere Tetapi di Sugon yang ini tidak ada angka dari watt Keduanya sama tapi tampilannya beda Nah terus disini ada potensio juga yang berbunyi titit Di Sugon yang 305PM itu ada bunyi titit Dan di Sugon 305D itu sama juga Potensiunya ada kayak semacam bunyi beep-beep gitu ya Dengar nggak? Terus di bawah potensio dari voltase Tadi ada yang namanya mengatur tinggi rendahnya ampere Nah ini ketika kita tinggikan otomatis ampere akan menjadi besar Sesuai dengan kebutuhan kita Untuk tombol M1 M2, M3, atau M4 Dan Sugon 305D M1, M2, M3, dan M4 Ini semua Tombol-tombol itu Berfungsi untuk menyimpan sebuah voltase Yang akan kita butuhkan nanti Sama, persis Fungsinya Di Sugon 305PM Dan di Sugon 305D Itu sama, persis Nah Menyimpan itu dalam maksud apa sih? Menyimpan dalam maksud gini Ketika kita membutuhkan 5V Kita simpan dengan menekan lama Nah Ketika 12V ini sudah kita gunakan Tetapi Untuk modul berikutnya Atau untuk keperluan kita berikutnya Membutuhkan 5V Maka kita tidak Perlu untuk memutar Sebuah potensio voltase Cukup menekan tombol M1 Karena Kita Sudah menyimpan Tombol M1 Di 5V Ini adalah fungsinya Oke Dan sama Di Sugon 305D Itu fungsinya sama Ya kan Fungsinya adalah Menyimpan sebuah voltase Agar kita tidak Perlu capek-capek Untuk memutar Dari voltase Potensio Kedua Sugon ini Gila Oke Kita masuk Kedalam Tombol Orange ini Nah Kedua Power Supply ini Terdapat Tombol yang berwarna orange Yang ada tulisannya C O-N-T O-S-P Dan Ons O-S-P Yang ini Terdapat 3 tombol Tetapi yang ini Cuman terdapat 2 tombol Itu gunanya untuk apa Kita Langsung praktekkan aja Kita Lepaskan kunci dulu Ini juga sama Lepaskan kunci dulu Dengan menonton Tombol lama Eh bentar Salah Oke Kita Shortkan Ini yang Kita gunakan Di Sini Kalau kalian Sini aja dulu ya Di Con Con Ya Con O-S-P Nah Gunanya Untuk Memproteksi Ketika ada Short Contoh Gini Ini sudah kita tancapkan Kita Conselekan Nah Si power supply ini Sudah memprotek Dirinya sendiri Agar Tidak mengalami Kerusakan Di Dalam Komponennya Sugon 305 PM Ini Oke Di WANCE OSP Ini juga sama Dia protek Banget Dia memproteksi Dirinya Sendiri Caranya Sama Cuman Yang ini Harus dimatikan Terlebih dahulu Baru Dihitupkan Ketika sudah Dihitupkan Dia Bisa Digunakan Lagi Terus Yang ini Sama juga Sama Seperti yang ini Tidak perlu Kita terangkan Karena Yang ini Sudah kita Terangkan Sama Cuman Dia Tidak Terdapat Tiga tombol Yang ini CCW Ini Digunakan Untuk Menembak Sebuah Komponen Menembak Sebuah Komponen Dimana Sebuah Komponen Contoh Katakanlah Kalian Service HP Yang short Atau Yang Terbakar Contoh Katakanlah Kalian Memperbaiki Lagi Memperbaiki Komputer Atau Laptop Yang Mesinnya Rusak HP Yang mesinnya Short Ini dapat Menembak Bahasa Teknis Dapat Menembak Komponen Yang short Jadi Ketika kita Konslet Gini Otomatis Yang short Akan Terbakar Nah Tapi Dia Tidak Akan Lalu Dia Ada Percikan Gini Nah Itu Yang short Di dalam HP Yang rusak Tadi Itu Akan Terbakar Dengan Serinya Sehingga Si teknisi Dapat Dimudahkan Untuk Mengganti Komponen Yang Short Tadi Atau Konslet Tadi Juga Sama Ini Tetapi Yang kedua Ini Untuk Fitur Nembaknya Itu Cuman Ditekan Kons Ini Terus Dia Dapat Menembak Untuk Lampunya Indikatornya Ketika Kalian Ingin Menggunakan Untuk Menembak Short Itu Indikatornya Menunjukkan Satu Lampu Aja Bukan Dua Lampu Atau Lampu Yang Atas Kebawah Bukan Sama Sama Gunanya Cuman Perbedanya Ini Mempunyai Dua Tombol Yang Ini Tiga Terus Ada Satu Tombol Atau Fitur Yang Terselip Ini 8V Sampai 30V Nah Ini Gunanya Untuk Membatasi Membatasi Voltase Contoh Katakanlah Ini Kita Batasi 8V Kita Gunakan 8V Ketika Kita Sudah Mengaktifkan 8,4V Ini Secara Otomatis Itu Kita Tidak Bisa Memutar Atau Menambah Voltase Lagi Nah Tidak Bisa Menambah Voltase Cukup Di Mentoknya 8,3V Ini Fitur Digunakan Untuk Biasanya Digunakan Untuk Memperbaiki HP Kalau Memperbaiki HP Di angka 30V Misalnya Kita Lale Atau Lupa 30V Otomatis Semua Komponen Yang ada Di dalam HP Itu Malah Jadi Terbakar Parah Gitu Ya Dan Yang Di Sugon 305D Fitur Yang Nyelempit Ini Terdapat Di Belakang Sini Terdapat Di Belakang Jika Kalian Beli Itu Silahkan Dirabat Sendiri Ya Silahkan Dirabat Sendiri Oke Itu Review Dari Kita Selama Ini Tidak Ada Masalah Disini Ketika Ini Panas Dua Dua Power supply Ini Panas Itu Otomatis Fan Yang Ada Di Belakang Sini Itu Menyala Dengan Sendirinya Menyala Secara Otomatis Karena Mungkin Ada Temperatur Panas Itu Tetapi Ketika Dingin Si Kipas Yang Ada Di Dalam Sini Itu Mati Terus Yang Berikutnya Adalah USB 1 2 3 4 USB Voltasenya USB Ini Itu Di Sugon 305 PM Terdapat 1 2 3 4 5 6 USB Terus Tambahan Dari A Dan B Total Dari USB Sugon 305 PM Ini Adalah 8 Lebih Hemat Lagi Di Sugon 305 D Dia Terdapat 1 Port USB Cuman 1 Beda Dengan Sugon 305 PM Terus Tegangan Yang Dihasilkan Dari USB USB Ini Itu Adalah Tegangan Yang Dihasilkan USB USB Ini Itu Menganut Pada Voltase Yang Ada Di Sini Yang Ada Di Itu Menganut Voltase Yang Kita Butuhkan Contoh Katakanlah Kita Voltase Yang Kita Butuhkan Adalah 6V Atau 7V Atau 12V 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 Ini Kita Ke 12V Dulu Disugon Ini 12V Yang Ini Belum 12V Kita Akan Menyimpan Nanti 12V 12V Nah Ketika Sudah 12V Ya Kan Otomatis Si USB Ini Port USB Ini Itu Mengeluarkan Daya Sebesar 12V Jadi Hati-hati Ketika Menancapkan USB Untuk HP Tidak Cocok Untuk HP Ketika Voltase 12V Yang Cocok Adalah 4V Atau 5V Tetapi Disugon Yang Uniknya Di Tetapi Uniknya Disugon 305 PM Ini Terdapat USB Port Yang Terdapat USB Port Yang Tetapi Uniknya Disugon 305 PM Ini Ada Port Yang Bewarna Orange Orange Ini Lah Port USB Yang Bewarna Orange Ini Default 5V Default Dalam Artian Ini Tidak Menganut Pada Voltase Ini Mengeluarkan Daya 5V Walaupun Kita Atur 4V Atau 12V Ini Tetap 5V Cocok Tapi Ini Menganut Di 12V Yang Disugon 305D Dan Ini Tetap Mengeluarkan 5V 5V Bedanya Dari Kedua Power Supply Kita Yang Kita Miliki Ini Bedanya Dari Kedua Power Supply Yang Sudah Kita Miliki Jadi Ketika Kalian Ingin Mengecas Itu Bukan Di 12345 Ini Tapi Kalian Mengecas Di Port USB Yang Berwarna Orange Biar Biar Aman Tidak Merusak HP Kalian Dan Ketika Kalian Ingin Dan Ketika Kalian Memiliki Hanya Memiliki Disugon 305D Itu Kalian Harus Mengatur Dulu Besaran Keluaran Dari Voltase Yang Dihasilkan Power Supply Ini Yaitu 5V Agar Bisa Dibuat Untuk Ngecas HP Ini Satu Ini Tapi Ketika Kalian 12V Terus Kalian Tancapkan HP Disini Otomatis HP Kalian Akan Meleduk Gitu Ya Otomatis HP Kalian Akan Meleduk Nah Mari Terus Open Mana Kedua Belah Kedua Kedua Power Supply Ini Kita Akan Memberikan Beban Beban Yang Sama Dan Apakah Kedua Power Supply Ini Kita Akan Memberikan Beban Agar Kalian Bisa Menentukan Kedua Power Supply Ini Kita Akan Berikan Beban Yang Sama Nantinya Untuk Awal Untuk Awal Kita Beri Beban Yaitu Kita Menghidupkan Satu Buah Laptop Ini Satu Buah Laptop Yang Merk Lenovo Dengan Voltase 12V Dan Ampere Mungkin 2,24 Ampere Nah Ini Tidak Bisa Dinyalakan Ketika Si laptop Ini Si laptop Ini Tidak Bisa Dinyalakan Ketika Tidak Ada Tegangan Yang Mensuplainya Si laptop Ini Tidak Bisa Dinyalakan Tanpa Tegangan Yang Mensuplainya Nah Kita Akan Memberi Tegangan Kita Akan Memberikan Sebuah Tegangan Di 20V 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 Dengan Ampere 2,25 Dan Ini Kita Samakan Juga 20V 20V Belum Kita Atur 20V Di 2 Di 2 2 Berapa Ini 2,2,2,2,2 Oke Oh iya Lupa Ini Bisa Kita Pindahkan Ketip-ketipnya Ini Kita Pindahkan Kesini Dengan Menokon Cetek Nah 2,2 Gapapalah 2,2 5,2 Itu Sama Tapi Agak Besar Sedikit Nah Kita Akan Memberi Beban Tapi Fitur Dari Sugon 305 PM Dan Fitur Dari Sugon 305 D Ini Dapat Mengunci Mengunci Sebuah Voltase Mengunci Sebuah Voltase Itu Kita Kunci Agar Ketika Kita Tidak Sengaja Untuk Menyenggol Contoh Katakanlah Sudah Kita Atur 20V Kita Senggol Akhirnya Modul Yang Kita Gunakan Tegangan Yang Kita Supply Di Modul Kita Otomatis Akan Membuat Rusak Modul Kita Ini Dapat Kita Kunci Dengan Menekan Tombol Voltase Ini Kita Dapat Mengunci Dengan Tombol Ini Dapat Kita Mengunci Ini Dapat Kita Kunci Dengan Menekan Tombol Voltase Ini Potensi Ini Sampai Dia Ada Lampu Yang Menyala Sama Juga Ini Kita Kunci Juga Tetapi Ini Ada Punya Dit Sudah Kita Kunci Maka Tombol Voltase Tidak Akan Berubah Tetap Sama Ini Juga Tidak Akan Berubah Tetap Sama Oke Nah Ini Kita Beri Beban Jangan Sampai Keliru Plus Adalah Merah Dan Min Atau Ground Itu Adalah Hitam Ini Alakadarnya Aja Dulu Alakadarnya Dulu Nah Sudah Kita Beri Beban Maka Itu Akan Hidup Si Laptop Akan Hidup Nah Si Laptop Akan Hidup Sudah Kita Mati Sudah Kita Hidupkan Tapi Mati Nah Ini Sudah Kita Beri Beban Itu Kabelnya Masuk Kesini Nah Si Power Supply Ini Sudah Bisa Menyalakan Sebuah Satu Buah Si Power Supply Ini Sudah Bisa Menyalakan Sebuah Si Power Supply Sugon 305D Ini Sudah Bisa Menyalakan Laptop Lenovo Hebat Kan Dengan Tegangan Ini Dengan Tegangan 20V Dia Memerlukan Amper Cuman 0,5 Amper Nah Terus Kita Lanjut Di 5PM Apakah Sama Dapat Menyalakan Laptop Apakah Sama Dapat Menyalakan Laptop Ini Mari Kita Coba Kita Matikan Terlebih Dahulu Kita Pindahkan Jangan Sampai Salah Nah Nah Perbedaannya Ini Adalah Nah Perbedaan Socket Outputnya Output Dari Banana Ini Ada Semacam Kayak Pengunci Tetapi Yang Disugon 305PM Itu Tidak Ada Pengunci Maka Kita Ininya Aja Maka Kita Masukkan Aja Repotnya Kalau Tidak Ada Pengunci Kalau Rusak Kayak Gini Itu Bisa Lepas Lepas Gitu Nah Ketika ada Beban Yang Ketika ada Nah Ini ya Ketika ada Beban Si voltase Dari Sugon 305PM Nah Ketika ada Beban Maka Amper Dan Watt Itu Mengeluarkan Semacam Kayak Angka Disini Bebannya Sama Dengan Yang Ini Tadi 0,5 Amper Sama Ampernya Cuman Di Sugon Ini Tidak Ada Angka Yang Menunjukkan Beban Dari Watt Nah Yang Dihasilkan Yang Diperlukan Lenovo Ini Adalah 10 Sekian Sekian Watt Yang Diperlukan Dari Laptop Untuk Nyala Lenovo Ini Nah Sudah Terbuktikan Kedua Si laptop Ini Nah Sudah Terbuktikan Si kedua Power supply Ini Bisa Menyalakan Satu Buah Laptop Dengan Voltase Sama 20V Dan Amper Juga Sama 2,25V Semoga Bermanfaat Ketika Kalian Ingin Mengalihkan Profesi Kalian Sebagai Tukang Service Laptop Atau HP Ini Adalah Review Jujur Dari Kami Problem IT Dan Martech Solusinya Sekian 2,5V 2,5V